Kita bacakan pertanyaan yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah di Cerebon Bang saya ingin bertanya Sebagai kepala rumah tangga Yang menjadi tulang punggung Juga untuk keluarga Saya merasa Penghasilan saya sebagai Karyawan harus Ditambah dengan penghasilan Atau pekerjaan sampingan bang Saya ikut beberapa kursus online Ikut beberapa mentoring Tapi terkadang saya semangat Di awal dan memulai Untuk mengikuti arahan-arahan Atau bimbingan mentor Saat menemui kendala atau hasil yang Tidak sesuai harapan Atau hasil yang tidak Seperti member lain Saya kemudian down Dan tergoda untuk mencoba Bidang yang lain Dengan mentor yang lain Dengan program yang lain Bagaimana supaya kita bisa Menghasilkan Sesuai harapan Dengan usaha keras kita Agar tidak mudah putus asa Dan juga Agar kita tidak mudah tergoda Sehingga Justru sebenarnya kita punya potensi Untuk berhasil Tapi karena kita tergoda program lain Akhirnya kita tidak melanjutkan Apa yang sudah kita mulai Mohon bimbingannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Yang harus abang sampaikan Yang pertama Coba kenali bakat kita Kita kadang-kadang Tidak kenal bakat kita Kang Hakim Sehingga kita itu coba-coba Kayaknya yang ini deh Kayaknya yang itu deh Sama seperti Orang-orang yang kuliah Karena bakatnya Tidak cocok Kemudian dalam pertengahan jalan Dia ngeluh Bang gak cocok Aku mau berhenti aja kuliahnya Loh kok gitu Udah setengah jalan Ini sudah semester 4 Misalnya kan gitu ya Gak cocok bang Aku pengen pindah Nah itu gak sedikit Yang begitu Kang Hakim Maka saya sarankan Coba kenali bakat kita dulu Bakat itu begini Yang pertama Kita coba lihat Ada kebutuhan orang banyak Ketika kita melihat Kebutuhan orang banyak Coba apa yang Kita punya gairah Untuk ikut Bisa membantu Memberikan kontribusi Kepada kebutuhan itu Gitu Jadi coba cek Kebutuhan orang kan banyak Kang Hakim ya Manusia itu butuh makan Butuh pakaian Butuh minuman Macem-macem lah Manusia itu butuh banyak hal gitu Sampai ada satu Pengusaha Elon Musk misalnya Dia bikin Pesawat ke Mars Ke bulan Padahal belum tentu manusia butuh itu Tapi dia bikinkan gitu Saking Banyak orang yang berharap Bisa memenuhi kebutuhan orang lain Dan kalau kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain Maka kita akan memiliki Banyak saluran rejeki Gitu Karena kita memenuhi kebanyakan rejeki orang lain Gitu Maka coba cek Di antara kebutuhan orang banyak itu Kita mau ambil pilih yang mana nih Gitu Cocoknya yang mana Belum tentu bang Saya banyak cocoknya yang mana Saya belum tentu juga bisa memilih Oke kalau gitu Langkah berikutnya Yang penting kita coba Tahu bahwa Kita ketahui bahwa kebutuhan orang itu banyak Yang kedua Kita yuk bak mau belajar Kita tambah pengetahuan kita Mungkin kita salah caranya Sehingga kita tidak mampu Untuk memberikan kontribusi Kepada kebutuhan orang lain Karena kita gak tahu caranya Kalau begitu Tambah pengetahuannya Belajar Maka beli sudah memenuhi tahap yang kedua Sebetulnya itu Sudah belajar Ketemu sama mentornya Cuman belum yang ketiga Yang ketiga itu Dimana kita punya gairah Nah Kalau kita gak punya gairah Maka mentor Kasih motivasi atau petunjuk apapun Kita gak mau melakukan Karena gairah kita gak punya Gak ada Lah gairah ini Sebetulnya muncul dari Kemauan kuat yang ada Lah kemauan yang kuat yang ada Itu didorong oleh keadaan-keadaan Yang memaksa kita harus bertindak Seperti itu Jadi kita harus bikin Alasan yang kuat Untuk mau bertindak Gitu Kalau kita gak punya alasan yang kuat Kita gak punya semangat untuk bergerak Sama seperti Kalau kita gak punya alasan Untuk bekerja Bahwa pekerjaan saya ini Untuk menafkai keluarga Maka alasan saya bekerja Akibatnya Sia-sia pekerjaan saya itu Sepertinya males-malesan gitu Karena gak ada alasan yang kuat Tapi kalau dia kerja Kalau dia dagang Pengen menafkai keluarga Dengan semangat yang kuat Maka bekerjanya punya gairah Harusnya pulang Dia mau lembur Alasannya kuat Saya pengen nafkai anak istri saya Bulan depan anak saya Mau masuk SMP Dan belum ada biayanya Itu alasan yang kuat Nah kalau kita belum bisa Alasan yang kuat Gairah dan upaya kita Untuk maksimal Belum muncul Jadi coba Abang sarankan Beliau sudah lihat Kebutuhan orang banyak Beliau sudah bisa Belajar tentang pengetahuan Melalui mentor-mentornya Yang ketiga Abang minta Tambahkan gairahnya Untuk menemukan Alasan yang kuat Untuk mau bergerak Nah Setelah alasan yang kuat Untuk mau bergerak Yang keempat nih Kang Hakim Saya harus katakan Nurannya harus sabar Di dalam melangkukkan Karena Kesabaran ini Tidak Dihasilkan Seketika Tapi dia harus Melalui proses yang panjang Gitu Mungkin gagalnya Mungkin diremehkannya Mungkin dihinanya Mungkin diejeknya Itu menubuhkan rasa sabar Nah kesabaran ini Akan tidak ada hasilnya Kalau kita mau terus melakukan Jadi kalau kita sudah Mau melakukan Kesabaran ini Seperti pupuk Di dalam tanaman Yang dia akan kita serap Energinya kita akan bawa Sampai menjadi buah Yuk kita sabari Melakukannya Jadi Kesabaran itu Wajahnya bisa berupa Bahwa kita mau Mengevaluasi diri Kita mau memperbaiki diri Itu namanya kesabaran Jadi sabar itu Bukan berarti diam ya Kang Hakim Sabar itu berarti Kita mengevaluasi diri Untuk melakukan Tindakan-tindakan Yang lebih baik Jadi ada 4 syaratnya Dan beliau sudah melalui 2 hal Dia sudah lihat Kebutuhan orang banyak Dia sudah belajar Melalui mentor-mentor Yang menurut beliau Mumpuni Yang ketiga Abang berharap Beliau harus punya gairah Dan gairah ini Punya alasan yang kuat Supaya dia Tetap melakukan Dan jangan berhenti Yang ketiga Nurannya harus punya kesabaran Sabar ini Yang akan menunjukkan Buahnya suatu saat nanti Sehingga betul Janji Allah mengatakan Wabasyirish sabirin Beritakan gembira Kepada mereka Orang-orang yang Sabar Orang yang sabar Saya jamin Hasilnya akan baik Saya jamin hasilnya akan baik Insya Allah Baik Terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dibahami dengan baik Oleh sahabat kita yang bertanya Dan semoga bermanfaat Untuk bisa mengikuti Poin-poin yang tadi Sudah disampaikan oleh Bang Hak Terima kasih atas jawabannya